Bagaimana menhaj kita agar kita tidak termasuk yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di mana tempat kita, negara kita memakai hukum bukan buatan manusia. Ada hakim dan ada mahkum. Bagi seorang yang berada dalam posisi hakim, maka dia berkewajiban untuk menerapkan hukum syariat Allah SWT. Dan bagi mahkum, posisi kita seperti kita, maka sebagaimana hadis yang terkenal, hadis Muslim dari saya, sahabat Abu Sayyid al-Khudri radiyallahu'anku, Man ra'a minkum munkara fal yughayruhu biyadih fa'illa minstati' fa'bilisanih wa'illa minstati' fa'biqalbih wa'dalika da'ful iman. Seorang yang juga terancam dengan cap kufur, zolim dan fasik, mereka-mereka yang rela saja, ridwa saja, tidak mempermasalahkan ketika bukan hukum Allah yang diterapkan. Maka kita punya kewajiban untuk mengingkari dan minimal dengan hati, tapi yang terbaik adalah pengingkaran kita ini kita tunjukkan dengan memberikan pencerahan. Berapa banyak orang yang berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum selain hukum Allah, karena memang kebodohan, tidak paham, dan apalagi syubat-syubat yang ada, maka kewajiban kita untuk melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Tapi kalau kita merasa ini sudah final, sudah bagus ini, tidak usah kita upayakan hukum Allah, maka ini adalah menunjukkan bahwa saya yang kita rela dengan kemungkaran tersebut. Bagaimana ciri orang yang dapat diambil ilmunya? Pernah ditanya seorang ihwan kepada siapa orang yang diambil ilmunya? Secara umum ikhwas sekalian, mengambil ilmu kepada orang yang berilmu. Mesti orang yang berilmu. Walaupun kadang tidak ideal. Tapi kalau kita pertanyaan tentang yang paling ideal, tapi tidak membuat kita juga zuhud terhadap ilmu yang dimiliki yang lainnya, tapi ini tentu saja perlu untuk kita sebutkan. Agar kita semuanya berupaya sebatas kemampuan kita. Karena kita ini, kawas sekalian, suka atau tidak, kita sudah bergabung dalam kafila penuntut ilmu. Dan kita tentu saja bukan sekalian menjadi penuntut ilmu, tapi kita juga berharap bisa menjadi orang yang memiliki ilmu, ilmu tersebut. Dan membagi-bagi ilmu tersebut. Kita berharap suatu saat kita pindah dari raja talibul ilm, walaupun semua kita ini tetap talibul ilm sepanjang zaman, tapi paling tidak kita juga ingin menjadi ahli ilm. Bahwa yang paling ideal adalah memang yang berilmu dengan ilmu yang benar. Adalah sahibul ilm. Sahibul ilm. Dan ini yang dimaksudkan oleh Imam Malik Rahimullah Ta'ala, bahwa mengambil manfaat dari saudara kita itu, kita mesti lihat kemampuan dari saudara kita. Beliau katakan, di Medina ini, di Masjid Nabawi ini, ada orang-orang yang, puluhan orang, yang seandainya saya simpan harta saya yang banyak, kepada mereka, maka mereka sangat amanah. Tapi tidak seorang pun diantara mereka yang kami ambil ilmunya. Namun setelah datang Imam Zuhri, maka kita semuanya pada berdesak-desakan untuk mengambil ilmu dari dia. Karena memang dia orang berilmu. Orang yang soleh, kita perlu belajar untuk bagaimana juga bisa menjadi soleh sebagaimana dia. Tapi kalau dia tidak berilmu, jangan kita mengambil ilmu dari dia, karena kadang sebagian orang yang soleh hanya beribadah dengan merabah-rabah saja, tidak didasak dengan ilmu. Ilmu jelas, Quran dan Sunnah. Maka kita mengambil dari memang sahibul ilm. Orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang benar. Yang kedua adalah, dari Ahlus Sunnah. Sebagai mana yang dikatakan oleh para ulama kita, Muhammad bin Sirin, Rahimullah dan banyak ulama kita, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahib beliau, inna hadal ilma nurun, fa inna hadal ilma dinun, fa muduru aman takhuduna dinakum. Sesungguhnya, ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka, lihatlah, kepada siapa kamu mengambil agamamu. Artinya, kalau mengambil agama itu, mesti kepada orang-orang yang punya ilmu yang agama yang benar. Siapa yang beliau maksudkan? Beliau sebutkan ini, dalam konteks ketika beliau menyebutkan, banyaknya ahli bid'ah meriwatkan hadith. Beliau mengatakan, كان الناس لا يسألون عن الإسنة. فَلَمَّا وَقَعْتِ الْفِتْنَةِ قَوْلُ سَمُّ لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْدَرُوا إِلَا أَحْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَدُوا حَدِثُهُمْ وَيُنْدَرُوا إِلَا أَحْلِ الْبِدَةِ فَلَيُؤْخَدُوا حَدِثُهُمْ Dulu orang setiap mendengarkan, ini sabda Nabi, langsung diambil hadithnya. Namun ketika sudah muncul fitnah, kematian Uthman RA dan sudah banyak ahli bid'ah, maka ketika ada orang yang mengatakan, berkata Rasulullah, ini hadith, tidak langsung diambil. Dilihat dulu, kalau dilihat dari ahlu sunnah, diambil. Itu maksudnya, فَنْدُرْ أَمَّنْ تَأْخُدُونَ دِينَابُ Dan ketika dilihat ternyata sumbernya dari ahli bid'ah, hadithnya tidak diambil. Berarti ahlu sunnah bukan ahlu bid'ah. Dan ini yang dimaksudkan oleh para ulama kita, jangan mengambil ilmu dari ahlu bid'ah, dari Aba Jahal dan yang lainnya. Dan karena dorarnya sangat besar. Tentu saja dengan beberapa catatan-catatannya. Tapi secara umum, kita seharusnya mengambil ilmu dari ahlu sunnah. Dan inilah Manhaj Imam Bukhari, yang sebagaimana sering kita terangkan, Imam Bukhari mengatakan, saya memiliki 1080 syekh. Dan semuanya adalah ahlu sunnah. Saya tidak mengambil ilmu, kecuali dari ahlu sunnah. Yang ketiga, mengambil ilmu yang ideal adalah, dari ahlu al-iman wa taqwa. Orang yang, bukan kita cuma pelajari ilmunya, tapi juga kita pelajari adab dan akhlaqnya dan ibadahnya. Dikatakan, 5 ribu yang menghadiri majlis Imam Ahmad, rahimallah, 500 saja yang mencatat. Apa yang dibikin oleh sebagiannya, 4.500 itu siapa? Dan untuk apa hadir? Mereka hadir di majlis, sekadar untuk mempelajari akhlak dan adab dari Imam Ahmad, rahimallah wa ta'ala. Dulu, mereka belajar dari guru, bukan cuma belajar tentang ilmunya, hafalannya dan sebagainya, tapi mereka mempelajari akhlak dan adabnya. Sehingga, kadang ketika mereka mendatangi guru, lalu mereka melihat ternyata, orang tersebut tidak mengajarkan adab yang baik, maka mereka mengatakan, فَقْسِلْ مِنْهُ يَدَكُ Cuci tangan dari dia, karena tidak bisa, tidak tepat, tidak layak diambil ilmu darinya. Kata Allah SWT, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَاَلَّذِنَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ أَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَهَوَاهُ وَكَانَ أَمْدُهُ فُرُطَ Imam Ibn Qaim, Allah SWT mengatakan, ini kaedah penting. Siapa sheikh yang bisa kita ikuti dan siapa sheikh yang tidak bisa kita ikuti. Dia katakan, sheikh yang pantas kita jadikan sheikh adalah orang yang kita perlu bersabar, menuntut ilmu darinya. Orang yang يَدُعُوا رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْإِشِيْهِ يُرِيدُونَ وَجْهَا Orang yang rajin berzikir, beribadah dan berdoa kepada Allah SWT siang dan malam, pagi dan sore hari. Itu yang kita diperintahkan bermulazamah, bersabar dengannya. Dan jangan seorang pengikut hawa nafsu yang tidak berzikir kepada Allah. وَلَا تُتِيْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ أَنْ ذِكْرِنَا Orang yang tidak berzikirnya kepada Allah. Cuma wawasan dan teori saja yang diajarkan lalu dia orang yang paling jauh dari Allah SWT. Dan وَاتَّبَهَوَاهُ Orang yang cuma mengikuti hawa nafsu saja. وَكَنْ أَمْرُهُ فُرُطَىٰ Perbuatannya dan urusannya melampaui batas. Ya dan billah. Maka ini tiga hal yang paling pokok. أَهْلُ الْعَنْ وَأَهْلُ أَسْسُنَّهْ وَأَهْلُ الْإِمَنْ وَالتَّقْوَىٰ Ini yang paling ideal. Tapi tentu saja kita kadang berada di zaman yang sulit kita mendapatkan terkumpul semuanya pada para ulama kita. مَقَسَدَّدُ وَقَارِبُ Dan jangan kita selalu hanya mengeluh terhadap zaman kita. نَعِبُ زَمَانَنَا وَالْعِبُ فِينا وَمَا لِزَمَانِنَا عِيبٌ سِوَانَا Kata Imam Syafi'i, kita kadang cuma memaki, menyalahkan zaman kita. Pada sebenarnya aibnya ada pada kita. Tidak ada aib zaman ini kecuali kita sendiri. Kitalah pelaku zaman. Artinya, kalau kita mengatakan, kenapa tidak ada guru yang seperti itu? Kita ini akan jadi calon guru. maka mulai sejak sekarang. Tarbiahlah diri anda. Polakan diri anda untuk menjadi seorang ahlul ilmi yang ideal. Seorang ahlus sunnah, seorang yang betul-betul memiliki ilmu yang mumpuni, dan seorang yang dekat kepada Allah SWT. Agar kita cuma tidak sekedar memaki dan menyalahkan, tapi kita juga hanya akan mengikuti kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang sesudah atau orang-orang yang sebelum kita. Dan ini kalau sekalian ada tanggung jawab bagi kita semuanya. Dan ini lah kita bersama-sama untuk kita membangun kekuatan yang benar dan saling nasihat-nasihati di antara kita. Ini suatu hal yang tidak ringan, tapi juga suatu hal yang mustahil. Wa ma dhalika ala Allahi bi-azis. Ya sekalian dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakamu bihamdik. Asyadu allah ilah ilah anta sekfru kawatu bilaik. Wa akhru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alam. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Terima kasih.